Sampai ada seorang yang bernama Al-Jahid, seorang pakar adab, pakar bahasa Arab, dia menulis sebuah buku judulnya Al-Bukhola, yang artinya kisah orang-orang pelit. Buku tersebut 500 halaman, kisah orang pelit pertama, orang pelit kedua, kisah orang pelit dari kota ini, kisah orang pelit dari kota sana, jadi dia kumpulkan cerita tentang orang-orang pelit. Saya sudah baca buku tersebut, sebagiannya, Alhamdulillah nama saya tidak ada disitu ya, atau antum mungkin ada disitu namanya. Tapi waktu saya ngisi ini ada yang tanya, Ustaz, Ustaz tidak tulis buku tentang orang-orang pelit. Terlalu tebal kalau kita tulisnya. Jadi, dia menuliskan tentang kisah orang-orang pelit dan bagaimana trik-trik mereka untuk melegalkan pelit mereka, supaya tidak dicelah. Banyak kisah yang disebutkan, tapi kita akan sebutkan beberapa contoh yang sempat saya baca. Di antaranya tentang kisah seorang pelit, yang dia tidak mau menjamu tamunya. Kalau ada tamunya datang di waktu siang hari, bertemu kepada dia, pas di jam makan siang, maka dia tidak ingin kasih hidangan sama tamunya. Namun dia cari hilah, dia cari trik, supaya pelitnya tersebut dilegalkan. Bagaimana caranya? Kalau tamunya datang, pas jam makan siang, dia bilang sama tamunya, sudah makan siang atau belum? Kalau tamunya bilang, sudah, maka dia bilang, Alhamdulillah. Sebenarnya saya mau siapkan makan siang buat kamu, tapi kamu sudah makan ya sudah lah. Kalau dia tanya, kamu sudah makan siang belum? Kalau tamunya bilang, belum. Apa dia bilang? Dia bilang, waduh, kalau kau sudah makan siang, saya siapkan minuman yang enak. Tapi karena kau belum makan siang, ya sudah, saya tidak jadi siapkan minuman yang enak. Intinya, dia tidak sih hidangkan makanan dan juga tidak hidangkan apa? Minuman. Tentu jangan sampai seperti itu, ya. Kisah juga seorang yang miskin, yang menjamu tetangganya, yang kaya raya namun terkenal pelit. Pelit itu penyakit ya akhirnya. Kalau sudah kena seorang, luar biasa. Tentu jangan bergaul sama orang pelit. Tentu menderita kalau punya teman apa orang pelit. Orang ini undang temannya orang kaya, tapi pelit. Maka, dia ingin mengajarkan kepada si kaya ini, jangan pelit ya. Saya miskin aja tidak pelit ya. Akhirnya dia undang si pelit ke rumahnya dan si miskin menyediakan makanan yang enak. Begitu diundang si kaya, dia begitu senang lihat makanan gratis di hadapan dia. Maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya. Mumpung gratis, dia makan, 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 di luar batas. Sampai akhirnya kekenyangan, sampai akhirnya sakit. Sakit dia. Dipanggil dokter untuk periksa dia. Kata dokternya tidak ada obatnya. Obatnya cuma kau harus muntahkan sebagian makanan yang kau sudah makan. Ayo muntahkan, saya tidak mau. Sayang itu makanan murah, gratis. Kemudian harus dimuntahkan. Musru muntah pun dia tidak mau, karena dia saking pelitnya. Jangan sampai yang gratis tersebut terbuangkan. Jadi, benar ya. Bahwasannya sifat pelit itu sifat orang kafir. Dia tidak mengatakan semuanya, tapi ini suatu sifat orang kafir. Sampai orang-orang kafir zaman sekarang, tentu di antara mereka ada yang baik. Tapi pasti banyak di antara mereka yang pelit. Sampai kawan saya tinggal di suatu negara orang-orang barat, di tempatnya orang-orang bule. Dia berkata, Ustadz, di antara cara kita pendakwahi mereka, kita undang makan. Saya bilang, kenapa? Kalau kita orang Islam kan biasa mengejak makan undang. Kata dia, mereka tuh heran kalau ada orang Islam undang makan gratis. Mereka itu, Ustadz, pelitnya luar biasa, Ustadz. Kok bisa? Iya, kalau mereka itu, misalnya pacaran nih, laki-laki perempuan. Pacaran, bawa ke restoran, nanti bayar sendiri sendiri. Padahal pacaran ini. Bayar sendiri sendiri. Masa? Benar, Ustadz. Mereka begitu. Karena dia memang lahir di sana dan tinggal di sana. Mereka bayar sendiri sendiri lagi pacaran. Bahkan, Ustadz, suami istri, kalau sudah sama-sama kerja, makan restoran, bonnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Itu kenyataan. Makanya kalau mau dakwahi mereka, gampang undang mereka makan. Mereka heran, orang Islam bikin makanan enak, mewah-mewah, gratisan. Bahkan di antara mereka, kalau punya anak, sudah sampai usia kerja, masih tinggal di rumah, suruh bayar. Tinggal di rumah itu suruh apa? Suruh bayar. Waliadulillah, ya. Kalau orang kafir pelit, wajar. Karena memang tujuan mereka dunia. Surga mereka dunia itu. Tapi kalau orang mu'min, pelit, ini masalah. Saya tidak mengatakan semua orang kafir. Jadi saya katakan, demikian, sebagian orang kafir seperti itu. Semuanya benar-benar apa? Perhitungan. Karena itulah dunia mereka. Inilah surga mereka di dunia. Begitu banyak, mereka tidak mau punya anak. Kenapa? Karena takut anaknya apa? Bikin repot mereka. Bayangkan, dia kerja, istrinya kerja, punya anak. Nanti punya anak yang ngurusi babysitter. Bayarannya berapa? Tiap jam, per jam, bayar berapa? Ngurangi-ngurangi apa? Duit. Jika banyak di antara mereka tidak mau punya, tidak mau punya anak. Tapi kisah berikutnya yang disebutkan tentang seorang Al-Marwazi bersama seorang Al-Iraqi. Ini dua orang yang bersahabat. Al-Marwazi ini selalu datang, kalau hajian dia mampir ke temannya Al-Iraqi. Kemudian, dia dari tempat yang jauh, hampir ke tempat Iraqi, dijamu oleh temannya dari Irak. Al-Iraq ini yang jamu dia, jamu dia terus. Lama, bertahun-tahun. Namun dia tidak pernah datang bawa hadiah buat kawannya. Tidak pernah ya. Kita kalau ada kawan kita sering jamu kita, harusnya kita bawa hadiah. Menyenangkan dia ya. Selama ini kita dijamu. Namun dia pelit, dia tidak pernah bawa hadiah buat kawannya tersebut. Tapi dia berkata, karena tidak enak, dia bilang, Wahai fulan, wahai kawan ku Iraqi. Kau di sini, Alhamdulillah sudah mapan, sudah anus. Saya tidak perlu bantu kamu. Tapi kalau kamu pergi ke kampung saya, saya akan bantu kamu. Saya akan servis kamu, kalau kamu pergi kemana? Kampung saya. Ini tuh diingat sama kawannya Al-Iraqi ini. Karena sudah bertahun-tahun dia servis kawannya ini. Suatu hari, kawannya Al-Iraqi ini dalam kondisi kesulitan. Kesulitan, diingat, oh dia punya kawan, orang kaya, yang suka berhaji, dan bilang akan servis dia, kalau perlu kebutuh dengan dia, tinggal datang ke kampungnya. Maka Iraqi ini pun bersafar, menuju ke teman kampungnya tersebut. Kampung temannya tersebut, ya. Dia ingin ketemu dengan kawannya tersebut. Begitu dia sampai di kampung kawannya, dia cari-cari, kenal si fulan enggak? Si fulan enggak ada yang ketahuan. Si fulan lagi di sana, lagi ngobrol sama teman-temannya. Subhanallah, teman saya di situ. Yang sudah berjanji akan memberikan kebaikan bagi dia. Akhirnya, dia pun pergi ke temannya, lagi ngobrol sama kawan-kawannya. Kemudian dengan semangatnya, dengan hangatnya pun dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya tadi, Marwazi tadi, jawabnya dengan dingin. Waalaikumsalam. Seakan-akan tidak kenal dia. Wah ini gimana? Datang dari jauh-jauh, kawannya, seakan-akan tidak kenal. Dia bilang, wah mungkin dia pangling sama saya. Maka dia buka bajunya sebagian. Baik, kita lanjutkan. Maka, Al-Marwazi ini, waktu ditukur oleh kawannya Al-Iraqi, Assalamualaikum, rupanya dia jawab dengan jawaban yang dingin. Seakan-akan tidak kenal. Maka temannya, Al-Iraqi mengatakan, jangan-jangan kawanku pangling, tidak tahu saya. Maka dia pun mulai buka sebagian selendangnya. Assalamualaikum, jawabannya sama. Waalaikumsalam. Mungkin dia lupa, coba dia buka sorbannya. Assalamualaikum, jawabannya tetap sama. Waalaikumsalam. Masih pangling juga. Dia buka songkoknya. Assalamualaikum. Masih pangling juga. Apa lagi yang mau dilakukan? Sampai akhir kawannya Marwazi mengatakan, ya ahi, ente meskipun buka roh ente keluar, saya tidak kenal sama ente. Artinya, saking pelitnya, dia pula-pula tidak, tidak kenal. Ada orang, saking pelitnya, disebutkan juga dalam buku tersebut, kalau saking pelitnya, dia diajak makan bareng, tidak pernah mau. Karena sunnah kita makan bareng, tidak mau dia. Kenapa? Dia takut bagian dia dimakan lebih banyak oleh orang lain. Tidak mau dia. Tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Nanti ente makan punya saya. Ya sudah ente roti depan ente, roti saya depan saya. Ngapain kita cuma satu piring doang ya? Nah, nanti ente makan punya saya. Subhanallah. Kalaupun saya makan apa, pelit. Tidak pingin, ya, bagiannya diambil oleh orang, orang lain. Itu sebagian cerita-cerita orang pelit zaman dahulu, ya. Ada pun orang-orang pelit zaman sekarang, ya, tentu juga masih, masih banyak, ya. Saya kenal seseorang, ya, sangat pelit. Istrinya ngomel-ngomel, ya. Ngeluh. Suami saya terlalu perhitungan, ya. Ruang seribuan, dua ribuan dihitung, ya. Repot. Kasian. Menderita kalau punya suami apa? Pelit. Menderita. Sama, punya istri pelit juga menderita kita. Kita punya uang, mau beli ini, jangan mas, mau ini, jangan mas. Apalagi berbakti sama orang tua, dilarang-larang sama istri, menderita kalau punya? Istri pelit. Membantu adik, dilarang sama istri. Uang kita-kita kasih sama istri, istri yang pegang, waduh, repot. Memindah sesuatu, harus kasih majukan proposal, repot. ATM dia yang pegang, pinnya dia yang hafal, repot. Menderita. Kalau istri soleha, tidak pelit, Alhamdulillah. Kawan ini ya, ada yang pelit. Dia kadang, jemput kawan-kawannya pakai mobil. Eh, sudah sama saya aja naik mobil. Dia bawa mobil, jemput kawannya, mungkin mau pengajian, mau kemana, jemput satu, jemput dua. Habis itu dia bilang, eh, bensinnya bayar barang-barang ya. Bensinnya bayar, barang-barang. Ini bukan pelit namanya, namanya narik, jadi naksi ya. Seperti itu ya. Ini bukan, ini hemat Ustaz. Bukan hemat, beda antara hemat dengan pelit. Jangan berkelasang dengan apa? Hemat. Hemat dituntut, tapi sampai pada derajat pelit, itu tercelah. selamat menikmati. Terima kasih.